kita akan lanjutkan berjentang web programming untuk siswa SMK, pada bagian yang kelima ini kita akan berjentang HTML dan CSS kita akan membuat list dan anchor list dan anchor bagaimana list dan anchor kita akan lanjut ke VS Code kita lihat dulu di waitlist code nya, kita list disini ada unorder list, bentuknya seperti ini dan ini adalah order list kalau unorder bentuknya menggunakan simbol, sementara order menggunakan angka 1, 2, 3, 4, urutannya seperti ini cara penggunaan ul, ul itu unorder unorder diawali dengan u, unorder berarti kan disini, kemudian order diawali dengan o, o dan ul kita akan lihat ke VS Code nya kita akan coba di bawahnya gambar disini enter, kita akan buat ul dulu, disini ada uang, kita enter nah isi dari ul kita masukkan ke dalam namanya li contoh, disini kita akan buat n1 n1, kemudian disini kita enter gali lagi, kita akan buat menu 2 nah ini, kita akan tambahkan lagi dibawahnya gali lagi, kemudian menu 3 ini contoh kita save kita buat unorder list kita akan lihat hasilnya di dalam sini kita refresh nah ini menu 1, menu 2, menu 3 bentuknya simbol seperti ini berikutnya kita akan coba menggunakan order list berarti kita akan menggunakan ol enter, di dalam ol ini kita buat li kita buat bakso kemudian di bawahnya lagi kita buat li lagi kita akan buat lagi soto, kemudian bawahnya lagi, li lagi kita buat lagi sate ini contoh, kita save kita akan di press nah ini, jadi kalau kita menggunakan ol maka secara otomatis dia akan menjadi angka, angka urutannya berarti kan 1, 2, 3, ini bakso soto, sate, nah ini menu 1, menu 2 menu 3, karena kita menggunakan ul, jadi kalau kita ul, yang tampil adalah menggunakan simbol kalau ol, yang tampil menggunakan angka urutan 1, 2, 3, dan seterusnya kemudian berikutnya kita akan buat materinya adalah anchor anchor itu kita awali dengan kita ambil contoh disini A, kita enter nah disini ada A kemudian ada link ada blank dan seterusnya kita ambil A saja nah ini A seperti ini kalau saya kasih tanda pagar oke, disini kita klik tulisan ini klik tulisan ini kita file kemudian kita save kita coba refresh hasilnya, nah ini klik tulisan ini kalau ini di klik maka ini tampil seperti ini ini disini kemudian kita coba membuat sebuah alaman baru lagi file baru lagi di vs code di dalam file ini saya akan buat sebuah folder new folder saya buat page pages namanya nah ini kita lihat di dalam folder di dalam folder disini nah ini kita sudah buat tadi di vs code pages ini kita akan isi halaman halamannya kita ke vs code di dalam pages ini kita buat new file new file new file kita akan buat misalnya profile .atml enter nah ini kita sudah menghasilkan profile.atml sekarang kita buat tekan tanda seru kemudian enter nah ini hasilnya kita akan buat judulnya dengan profile profile sekolah disini dalam head kita akan buat judulnya kita akan buat profile sekolah kemudian di dalam pay nya kita akan enter kita generate menggunakan dummy text generate dummy text kita isi sebanyak 40 enter kita kasih nah ini kita save nah ini kita akan panggil profile.atml profile.atml ini dari sini dia ada di dalam folder nah ini atml kalau kita up nah ini di dalam pages jadi pages masuk ke profile.atml berarti nanti di dalam sini kita akan tambahkan ganti tanda pager ini tanda pager ini dengan masuk ke folder nya kemudian garis miring nama file nya nah ini profile.atml kita save kemudian di dalam sini kita refresh kita klik yang ini tulisan ini nah ini ini keluar profile sekolah jadi kita bisa menggunakan anchor untuk klik atau menambahkan link jadi dengan menggunakan anchor kita bisa masukkan link jadi ketika ini di klik secara otomatis dia akan memanggil file profile.atml yang disimpan di dalam folder pages itu fungsi dari anchor perhatikan cara penggunaannya di dalam sini ini file yang dipanggil ada di dalam sama dengan tanda betik-betik file yang dipanggil sementara ini ini adalah tulisan yang muncul di dalam sini nah ini klik tulisan ini ini bisa kita ganti misal saya ganti dengan profile perhatikan profile pastikan Anda mengerti benar-benar mengerti profile kemudian simpan save nah kalau kita refresh nah ini profile tulisannya kan profile kalau kita klik dia akan tampil nah ini itu fungsi dari anchor sekali lagi fungsi dari AHRF ini anchor silahkan berlatih dan pastikan Anda mengerti maksud dari ini dan maksud dari ini kalau ini yang tampil di dalam walau-alau HTML sementara ini yang dipanggil ini yang memanggil ini yang dipanggil yang dipanggil perhatikan lokasinya kalau lokasinya di folder berarti tambahkan folder karis mereng baru nama filenya sekali lagi yang bisa dipanggil adalah nama file bukan nama folder itu yang harus diingat-ingat itu saja materi tentang links dan anchor pastikan Anda memahami tujuan dari list dan anchor itu saja yang kita pelajari kita lanjut ke materi berikutnya dari Web Programming untuk siswa SMK terima kasih terima kasih terima kasih